Partai Demokrat mengklaim telah mendapatkan lampu hijau dari PDIP oleh karenanya saat ini Partai Demokrat tengah melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh wasekjen Partai Demokrat Jensen Sitindaon pada Rabu 6 September 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Jensen merespon terbukanya pintu dari PDIP untuk menjalin kerjasama dengan Demokrat. Sebelumnya pernyataan PDIP membuka komunikasi dengan Demokrat disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Wacana dua partai itu bersatu muncul seusai Anies Baswedan tiba-tiba menggandeng Caimin sebagai jawab pres. Demokrat memilih angkat kaki dari kubu Anies seusai Caimin dipilih sebagai pendamping Anies. Namun meski telah mendapatkan lampu hijau dari PDIP, Demokrat belum menentukan arah dukungannya dalam pil pres 2024. Jensen mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih terus melakukan konsolidasi di internal partai. Menurut Jensen, internal partai saat ini tengah membahas langkah kerjasama yang akan diambil Demokrat. Jensen menyebut bahwa belum ada keputusan apapun yang ditetapkan Demokrat terkait arah dukungan. Namun Jensen yakin jika Demokrat dan PDIP bersatu akan menunjukkan arah yang baik bagi politik Indonesia. Terima kasih telah menonton!